Tribuners, inilah lima terobosan baru yang dilakukan di Piala Dunia 2022 Qatar. Libatkan wasit wanita hingga terapkan sistem pendeteksi upside. 1. Sistem Pendeteksi Opside Pada Juli lalu, FIFA mengumumkan bahwa Piala Dunia 2022 Qatar bakal menggunakan sistem upside semi-otomatis. Sistem upside semi-otomatis berguna untuk mendeteksi upside yang cepat dan akurat. Teknologi tersebut menggunakan sistem kamera pelacak anggota tubuh untuk melacak pergerakan pemain dan sensor di dalam bola. 2. Lima Pergantian Pemain Setiap tim akan diizinkan melakukan pergantian pemain sebanyak lima kali. Keputusan tersebut merupakan hasil dari analisis tentang dampak berkelanjutan dari COVID-19. Beberapa liga sepak bola termasuk La Liga Spanyol dan Major League Soccer di Amerika Serikat telah menerapkan aturan tersebut selama dua tahun terakhir. 3. Waktu Kick-Off Sebelumnya, Piala Dunia selalu diselenggarakan pada musim panas di belahan bumi utara biasanya pada bulan Juni dan Juli. Namun, Piala Dunia 2022 Qatar akan berlangsung pada bulan November hingga Desember. Perubahan tersebut dilakukan untuk menghindari suhu tinggi di Qatar yang bisa mencapai hingga 50 Celsius atau 122 Fahrenheit selama periode tersebut. 4. Jumlah Squad Pada Piala Dunia 2022 Qatar, setiap tim akan berisi 26 pemain. Jumlah tersebut berbeda dengan edisi Piala Dunia 2014 yang hanya berisi 23 pemain. 5. Wasit Wanita Untuk pertama kalinya, tiga wasit wanita akan terlibat dalam pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar. Ketiga wasit wanita tersebut bernama Yoshima Yamashita dari Jepang, Salima Mugan Sangat dari Rwanda, dan Stephanie Freppart dari Perancis. Pada Piala Dunia 2022 Qatar mendatang, ketiga wanita tersebut akan menjadi wasit utama.